Intro Halo guys, dalam video kali ini admin akan merekomendasikan 7 HP yang bersaja masuk resmi ke Indonesia dari bulan Mei hingga bulan Juni 2024 ini Yang bisa kalian dapatkan mulai harga 1,6 juta rupiah saja Dan kebanyakan HP yang rilis tersebut merupakan ponsel kelas 2 jutaan HP terbaru masuk resmi Indonesia di bulan Juni 2024 pertama ada Vivo Y18 HP yang dibanderol mulai harga resmi 1,5 juta 99 rupiah ini merupakan HP penerus dari Vivo Y17s Vivo Y18 kini sudah dilengkapi fitur NFC dan telah mengusung layar 90Hz dengan panel PSLC di 6,56 inci beresolusi HD+. Sementara untuk performanya, Vivo Y18 masih mengandalkan chipset MediaTekno G85 dengan fabrikasi 12nm Yang didukung RAM 4x64GB hingga 6x18GB yang masih bisa ditambah slot microSD Vivo Y18 ditopang baterai 5000mAh dengan fast charging 15W melalui USB TFC Yang dibekali 2 kamera belakang beresolusi 50MP lensa utama plus kamera QVGA Sementara selfie-nya 8MP Serta mengadopsi sensor sejari di samping untuk sistem keamanannya HP terbaru masuk resmi Indonesia di bulan Juni 2024 kedua ada Realme C63 HP terbaru dari Realme ini bisa kalian dapatkan dengan harga resmi Rp 1,9.099.000 saja Selain memiliki desain mewah mirip iPhone dan punya fitur air gesture Realme C63 juga mendukung fast charging berdaya 45W Yang mampu mengisi daya hingga 50% sekitar 30 menit saja Sementara untuk performanya, Realme C63 masih mengandalkan chipset Unisoc 3T6-12 12nm yang dipadukan RAM 6GB Per 128GB hingga 8GB Per 128GB Yang masih bisa ditambah slot microSD dengan triple slot Serta dilengkapi fitur NFC Dan mengusung layar IPS LCD 6,74-90Hz Yang sayangnya masih beresolusi HD Plus saja HP terbaru masuk resmi Indonesia di bulan Juni 2024 ketiga ada Redmi 13 HP terbaru dari Xiaomi ini juga bisa kalian dapatkan dengan harga resmi Rp 2.000.000 saja Selain telah ada fitur NFC Redmi 13 kini sudah dibekali kamera utama beresolusi 108MP Plus lensa makro 2MP Dengan kemampuan 3x lossless zoom Sementara selfie-nya 13MP Dan telah mendukung pengisian baterai lebih cepat Berdaya 33W Dengan baterai 5030 mAh Yang mampu mengisi daya hingga 50% Sekitar 26 menit saja HP yang juga menawarkan desain mewah dengan material kaca ini Mengandalkan chipset MediaTek Logi 91 Ultra Dengan fabrikasi 12nm Yang sebenarnya mempunyai performa gak beda jauh dengan chipset MediaTek Logi 88 Yang didukung RAM 8GB Per 128GB hingga 8GB Per 256GB dengan slot hybrid saja Dan mengusung layar IPS LCD 6,79 inci Dengan kecepatan refresh rate 90Hz Beresolusi Full HD Plus HP terbaru masuk resmi Indonesia di bulan Juni 2024 keempat Ada Vivo Y28 HP Vivo paling baru di kelas 2 jutaan ini Membawa kunggulan baterai jumbo 6000 mAh Dengan fast charging Berdaya 44W Yang diklaim mampu mengisi daya hingga 100% Sekitar 120 menit saja Dan dapat bertahan selama 2 hari untuk pemakaian normal Selain itu Vivo Y28 kini juga sudah dibekali fitur NFC Hingga menggunakan dual speaker stereo Sementara untuk performanya Vivo Y28 masih mengandalkan chipset MediaTek Logi 85 Dengan fabrikasi 12nm Yang dipadukan RAM 6GB Per 178GB Hingga 8GB Per 266GB Dengan slot hybrid saja Dan mengusung layar IPS LCD berukuran 6,68 inci Dengan kecepatan refresh rate 90Hz Yang sayangnya masih beresolusi HD plus saja HP terbaru masuk resmi Indonesia di bulan Juni 2024 kelima ada Oppo A60 HP Oppo terbaru di kelas 2 jutaan ini telah mendukung pengisian cepat berdaya 45W Yang mampu mengisi daya hingga 50% Sekitar 30 menit saja Dan mengandalkan chipset Snapdragon 680 Dengan fabrikasi 6nm Yang didukung RAM besar 8GB per 1,8GB Hingga 8GB Per 266GB VFS 2.2 Yang masih bisa ditambah slot microSD Oppo A60 kini telah dilengkapi fitur NFC Hingga menggunakan dual speaker stereo Dengan volume 300% Dan mengusung layar smooth 90Hz Yang sayangnya masih beresolusi HD plus saja Serta yang tak kalah menarik Oppo A60 diklaim mempunyai duba reality Yang cukup baik Karena mampu tahan banting dan benturan HP baru masuk resmi Indonesia di bulan Juni 2024 ke-6 Ada Vivo X100 5Z Dari kelas flagship ada Vivo X100 5Z Yang baru saja masuk resmi ke Indonesia pada tanggal 12 Juni kemarin Dan membawa sepega kalah hebat dengan Vivo X100 versi Pro-nya Mengingat X100 5Z Kini sudah dilengkapi ranting IP68 Yang membuat ponsel ini mampu tahan air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit Dan mengandalkan 3 kamera belakang yang sangat jernih Dengan kamera utama beresolusi 50MP dengan OIS Yang didukung GIS Optic Sementara selfie-nya 32MP HP yang menggunakan layar lengkung dengan panel LTPO AMOLED 120Hz beresolusi Full HD plus ini Telah diotaki chipset terbaru Yakni MediaTek Dimensity 9300 Dengan fabrikasi 4nm Yang diklaim mempunyai performa gak beda jauh Dengan chipset 6D8 Gen 3 Yang didukung RAM 12GB Per 256GB VPS 4.0 Yang sayangnya tidak ada slot microSD Serta ditopang baterai 5000mAh Dengan fast charging 120W Yang mampu mengisi daya hingga 50% Sekitar 11 menit saja HP baru masuk resmi Indonesia di bulan Juni 2024 ke-7 Ada Tekno POVA 6 Akhirnya Tekno POVA 6 resmi masuk ke pasar Indonesia Dibanding generasi sebelumnya Tekno POVA 6 kini memiliki layar lebih tajam Dan pengisian baterai lebih cepat Karena telah mengusung layar berpanel AMOLED 6,78 inci Berkecepatan di price rate 120Hz Beresolusi Full HD plus Dengan dukungan sensor sejari di bawah layar untuk sistem keamanannya Dan telah mendukung fast charging Berdaya 70W Yang mampu mengisi baterai 6000mAh hingga 100% Sekitar 50 menit saja Tekno POVA 6 mengandalkan chipset Mediatek Helio G99 Ultimate Dengan fabrikasi 6nm Yang dipadukan RAM 8GB Per 256GB hingga 12GB Per 256GB VPS 2.2 Yang masih bisa ditambah slot microSD dengan triple slot Dan dibekali kamera utama 108MP Dengan kamera selfie 32MP Serta yang tak kalah menarik Tekno POVA 6 Sudah ada NFC Dual speaker stereo Ada bypass charging Dan sensor infla-rate Untuk harganya Tekno POVA 6 dibantul harga resmi 2,7 juta 99.000 rupiah Untuk RAM 8GB Per 256GB nya Itulah rekomendasi HP baru rilis Indonesia di bulan Juni 2024 Dan untuk informasi harga Dan di pembelian HP nya bisa kalian cek link yang ada di bawah ya guys Serta admin ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini Dan juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini